Penasaran gak sih? Berapa pendapatan sebenarnya si professional player ini? Hoi, gue Irli Wijan Arco dan gue adalah shift growth officer dari Revival TV Disini gue gak bakal bikin konten yang biasa aja Tapi gue bakal ngajak kalian untuk main sama gue dan lihat esports dari sisi yang lainnya Welcome to Esports 101 Hi, welcome to Revival TV and welcome back to Esports 101 Konten pertama di Revival TV yang bakal ngebahas industri esports secara mendetail So guys, minggu lalu kita udah ngebahas soal macem-macem hal yang kamu bisa lakuin di industri ini Dan kira-kira berapa aja sih duitnya Untuk minggu ini kita bakal ngebahas something yang lebih spesifik Dan something yang bener-bener diminati sama banyak anak muda saat ini Yap, menjadi seorang profesional esports player Sebelum kita masuk lebih dalam, kita mesti ngebahas dulu tentang definisinya Apa sih profesional itu? Profesional itu menurut kamu sebesar bahasa Indonesia adalah sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan Dan juga sesuatu yang memiliki keahlian khusus dan juga kamu dibayar setelah kamu melakukan hal tersebut Dalam kasus ini adalah menjadi seorang profesional esports player Berarti kamu memiliki sebuah keahlian khusus untuk bermain dan juga kamu dihargai dan kamu dibayarkan atas pekerjaan kamu Menjadi seorang profesional esports player itu banyak untungnya Yang pasti yang paling pertama itu adalah kamu mendapat pengakuan Karena kamu bisa actually making money dengan melakukan hobi ataupun passion kamu yaitu main game Yang kedua, kamu bisa mendapatkan fame ataupun kamu mendapatkan sebuah popularitas Di mana kamu juga nanti bisa jadi seorang influencer yang menginspirasi orang-orang di luar sana Agar bisa jadi kayak kamu juga Dan yang ketiga, menjadikan esports sebagai pilihan karir kamu Karena menjadi profesional esports player itu valuable banget experience-nya Dan itu bisa digunakan untuk di berbagai macam bidang lainnya di industri esports ini Jadi buat kamu di rumah, penasaran gak sih kalian berapa sih uang yang bisa didapatkan sebagai seorang profesional esports player Apa aja pendapatan-pendapatan lainnya yang bisa dilakuin buat nambahin pundi-pundi duitnya Gue bakal buka-bukaan dan gue bakal ngasih tau ke lu semua Cuma di sini Let's go Oke guys, kalau kalian memilih untuk menjadi profesional esports player Kalian mesti tau bahwa pro player ini punya 3 level Yang pertama adalah amatir And then semi amatir And then professional Ketiga level ini mempunyai barang yang berbeda Untuk tim amatir, biasanya mereka hanya bermain untuk senang-senang aja Masih buat fun-fun aja Dan pemasukan utama mereka adalah dari juara turnamen-turnamen kecil Mereka belum digaji Ketika mereka sudah naik menjadi semi amatir Biasanya tim-tim itu mereka disponsori oleh beberapa brand kecil Atau UMKM Ataupun di endorse sama beberapa company Bukan sebagai sponsorship dalam jangka panjang And then ketika sebuah tim ini naik level lagi menjadi sebuah tim yang profesional Mereka barulah mendapatkan kontrak Dalam jangka waktu yang ditentukan Biasanya mulai dari 3, 6 hingga 12 bulan Dan di dalam kontrak itu tertulis Berapa gaji yang akan mereka dapatkan setiap bulannya Untuk level amatir dan semi amatir Ketika kalian mendapatkan duit sekitar 0-2 juta rupiah per bulannya itu sudah oke Sebagai tim profesional biasanya mereka mendapatkan gaji UMN Kalau di Jakarta UMN itu sekitar 38 juta Which is mereka dapatkan 4 juta lah Tapi mereka juga mendapatkan fasilitas lain Seperti bootcamp, transportasi, dan juga makanan Itu adalah gaji paling basic Gaji ini bisa naik nggak? Ya pasti bisa Kalau kalian ternyata valuable dan kalian juga berprogresnya bagus Gaji kalian bisa naik sampai puluhan juta rupiah Sebagai contoh Beberapa top player Salah satu game e-sports paling populer di Indonesia saat ini Mendapatkan gaji Gaji ya bukan memasukkan Gaji itu di atas 20 juta rupiah per bulannya Jadi tim e-sports ini dia membayarkan Kecimal 20 juta hanya untuk gaji doang Belum termasuk fasilitas lain-lain-lain Tapi lo tau nggak sih? Sebenarnya professional player ini dapat menghasilkan uang di luar dari gaji pokok mereka aja Mereka dapat melakukan hal-hal lainnya di luar itu Yang sebenarnya itu pendapatannya jauh lebih banyak dari hanya basic salary Nah terasa nampak? Ikut gue Selain dari gaji Jadi seorang professional e-sports player dapat juga mencari pemasukan lain dari melakukan hal-hal atau pergiatan komersil Contohnya kayak menjadi seorang streamer Kayaknya Ayo guys, ayo guys, sedikit lagi 10 poin lagi gue bisa lepas 10 That means kalau udah gue lepas 10 gue akan ngerti give away Ayo, ayo, 10 poin lagi, 10 poin lagi Nah, yang kayak gitu mungkin bakal jadi pro dan juga kontra Karena ada yang bilang Kalau lo pro player ya lo main terus lah But hey guys Kalian harus tau bahwa segitas komersil ini adalah part of your job Karena timnya pun membutuhkan pemasukan agar bisa merani si responsenya Si player-nya pun ini juga gak bakal mau menolak Ketika mereka ada tawaran untuk mendapatkan pilih-pilih uang pemasukan baru buat dia Berapa sih biasanya pemasukannya seorang live streamer? All average Ketika kalian menjadi seorang live streamer Kalian punya target untuk melakukan live stream sekitar 40 hingga 60 jam per bulannya Dan juga bayarannya adalah rata-rata sekitar 500 sampai 1.500 USD sebulan Dengan catatan kalian harus punya 1000 views Berarti itu sekitar 15 hingga 20 juta lah ya Nah angka itu keletuannya bisa naik dan juga bisa turun Depends dengan followersnya kalian berapa Jumlah keywords kalian berapa Dan juga jumlah exposure kalian ataupun engagement di show kalian itu seberapa Nah kebayangkan kalau misalnya jadi seorang live streamer yang sukses banget Live streamer ada 50 ribuan Dan berapa banyak sih duit yang masuk kegiatan Oke Selain menjadi hal itu Menjadi live streamer Kegiatan komersil ini adalah Bangun jawab Ada macam-macam juga Bisa jadi endorsement Bisa jadi brand ambasador Bisa main iklan Bisa jadi pembicara seminar Dan masih banyak kegiatan lainnya Karena ini harus dilakukan mau tidak mau Contohnya main bola aja Ada kan yang jadi brand ambasador sebuah sportswear Ada juga yang menjadi brand ambasadernya E-commerce lokal So kalian udah tau Plus dan juga minusnya menjadi seorang professional e-sports player Kalau kalian memutuskan untuk menjadi seorang professional e-sports player Then that's good Itu adalah pilihan kalian dan kita semua menghargai hal itu Tapi kalau misalnya kalian sudah berbicara seorang professional That means ini adalah something yang serius Karena jika kalian pilot akan hal itu kalian bisa berurusan dengan hukum Jadi teman-teman di rumah jangan sampai kalian dibodoh-bodohin ya Soal kontrak kalian bisa belajar kontrak itu banyak Kalian bisa belajar di google dan kalian bisa tanya-tanya ke semua orang So guys buat kalian semuanya happy dengan komen ini dan kalian pengen komen ini ada lagi setiap minggunya Please help me dengan klik subscribe dibawah dan juga tekan tombol like nya Jangan lupa juga kalian buat ngebantu gua nge-share berita ini dan ilmu ini ke teman-teman kalian Dan jangan lupa komen dibawah setiap pengen ngapain di Facebook Oke bye Bye Sub indo by broth3rmax